Mari kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu ini, kami percaya tidak ada yang kebetulan Engkau mengumpulkan kami walaupun melalui Zoom meeting ini, Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, menguasai seluruh kehidupan kami, pikiran perasaan Kehendak kami, menguasai seluruh peralatan yang kami gunakan, menguasai seluruh ruangan yang kami tempati Dan biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini Kami percaya apapun kebutuhan kami sore hari ini, Tuhan tahu dan Tuhan akan menjawabnya Tuhan yang paling mengerti, paling peduli akan kebutuhan kami sebagai seorang wanita Dan biarlah firmanmu pada sore hari ini boleh menjamah kami, boleh melawat kami, boleh menghibur kami Boleh menguatkan kami, boleh mengubah paradigma kami Sehingga kami sebagai kaum ibu di Jakarta Pusat ini Tuhan boleh mengalami perubahan hidup Sesuai dengan tujuan yang Tuhan tentukan dalam hidup kami Tolonglah kami ya Roh Kudus agar kami boleh menerima firmanmu dengan lemah lembut Dan biarlah firman itu boleh ditaburkan di tanah yang baik dalam hati kami Dan boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon haleluya, amin Ibu-ibu tadi sudah lihat boleh balik dulu lihat foto saya Lihat foto keluarga, nah ini keluarga saya ibu-ibu ya Anak saya yang pertama sudah bekerja, yang kedua masih kuliah di Satiawacana Salatiga Tapi karena online dia kuliah dari rumah sekarang Nah ibu-ibu bagaimana, next Bagaimana ibu-ibu memandang diri ibu sebagai seorang wanita Ini kalau offline kita ketemu langsung saya bisa dialog langsung ya Cuman karena untuk menghemat waktu Biasanya kalau saya tanya ibu-ibu bagaimana ibu memandang diri ibu sebagai seorang wanita Ada yang bilang gini, wah saya bangga jadi wanita Bangganya kenapa? Karena saya bisa melahirkan anak Suami saya bayi Suami saya pertua Suami saya orang yang takut Tuhan Suami saya orang yang sukses dalam pekerjaannya Kebutuhan hidup kami terpenuhi Tapi ada juga ibu yang ditanya Bagaimana ibu memandang diri anda sebagai seorang wanita? Waduh bu, saya nyesel jadi wanita Lah kenapa? Kayaknya jadi wanita itu gak enak banget gitu ya Di perintah-perintah, disuruh-suruh Kita kayaknya gak jauh dari sumur, kasur gitu ya Dapur gitu Yang itu-itu aja gitu loh wilayah kekuasaan wanita gitu ya Gak lebih dari itu gitu Sekolah tinggi-tinggi Eh tetap jadi ibu rumah tangga gitu ya Gak boleh kerja, harus ngurus anak gitu Jadi kayaknya gak enak banget jadi wanita Belum lagi mungkin dapat suami yang kasar gitu ya Yang keras, yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya Tidak rohani, tidak berfungsi dengan benar sebagai seorang suami Nah kita kecewa menjadi seorang wanita Kita kecewa menjadi seorang istri Kita kecewa menjadi seorang ibu Nah ibu-ibu seringkali kita sebagai wanita Itu boleh next Menaruh penghargaan kita Menaruh nilai diri kita Itu berdasarkan apa yang kelihatan Apa kata orang Nah manusia Ibu-ibu menilai hidup seseorang Menilai hidup manusia yang lain Itu berdasarkan apa? Yang pertama itu perbuatan Ya kalau perbuatannya baik Wah dipuji, dihargai gitu ya Diceritakan Terus menerus gitu Ya perbuatan yang baik misalnya Oh ibu itu orangnya rajin menyumbang Dia donatur yang besar di gereja Ya wah itu dibicarakan terus Kita dihormati gitu ya Kita dihargai mungkin kalau duduk di gereja itu Diberi tempat paling depan Karena apa? Wah ini donatur besar Nah lalu apa ibu-ibu yang dialami Ya pengalaman-pengalaman yang baik Pengalaman-pengalaman yang luar biasa Oh dia mengalami mujizat Tuhan gitu ya Oh dia diselamatkan dari sakit penyakit Dia diselamatkan dari bahaya Dia hidupnya itu luar biasa Gak ada masalah apapun yang dia alami Yang masalah-masalah besar gitu ya Kayaknya hidupnya itu tidak ada riak-riaknya gitu Kemudian apa lagi ibu-ibu Apa yang dimiliki Ya kita dianggap sukses ketika kita Memiliki rumah ada berapa biji Mobil ada berapa gitu ya Tabungan deposito ada berapa Terus juga apa secara fisik Mungkin kita tidak ada cacat celaknya gitu Ya sudah umur 50 tahun pun masih kayak umur 30 gitu ya Karena punya uang ke salon gitu ya Perawatan gitu Beda perawatan sama yang gak dirawat gitu ya Apalagi yang dimiliki misalnya soal pendidikan Wah kalau pendidikannya sampai S3 Yang gak boleh Satupun terlewatkan gitu ya Jangan sampai salah tulis atau gak dibacain Wah tersinggung berat Ya karena untuk memiliki pendidikan itu Saya udah keluar waktu Udah keluar uang banyak gitu Kemudian apa lagi keluarga yang utuh misalnya Ya punya suami yang baik Punya keluarga yang harmonis Punya anak-anak gitu ya Nah itu tidak salah ibu-ibu Ya perbuatan yang baik Pengalaman-pengalaman yang indah Apa yang kita miliki Itu bukan sesuatu yang salah Tetapi adalah salah Kalau kita mendasarkan hidup kita Pada hal-hal tersebut Karena apa ibu-ibu Karena tidak setiap hari perbuatan kita itu selalu baik Bisa saja kita melakukan kesalahan Ya para pelayan Tuhan misalnya bisa saja melakukan kesalahan Dan seringkali orang apa Orang hakimi Orang bicarakan Orang tutup gitu ya Sampai akhirnya kita tertuduh terus Dengan perbuatan kesalahan yang kita lakukan Lalu kita merasa tidak berharga Kita merasa tidak bernilai Karena kesalahan yang kita lakukan itu Apalagi kecenderungan yang dilakukan oleh manusia adalah Lebih ingat kesalahan kita Lebih ingat dosa kita Daripada perbuatan-perbuatan baik kita Ketika kita melakukan perbuatan yang baik Kita disanjung Kita merasa berharga Tapi ketika kita melakukan kesalahan Kita dihakimi Kita dicacimaki Lalu kita merasa diri Kita tidak berharga Ketika kita mengalami pengalaman yang indah Orang semua kagum Tapi ketika kita mengalami pengalaman yang buruk Orang memandang kita Seperti sesuatu yang Apa ya Yang mengasihani kita gitu ya Yang mungkin juga ada pandangan yang jijik Ada pandangan yang ingin menjauhi kita Sesuatu kita ini kayak virus yang berbahaya gitu Ada orang-orang yang tertekan hidupnya Karena sebenarnya bukan pengalaman dia Tapi pengalaman orang tuanya Ayahnya Kedapatan seorang kriminal gitu ya Dan anaknya mengalami tekanan itu Makanya banyak orang yang punya pengalaman buruk Berusaha untuk menutupinya Karena apa Karena takut dinilai Takut dihakimi Saya punya teman dulu yang Waktu kecil Waktu dia masih Di bawah lima tahun Dia dilecehkan ya Mungkin itu pengalaman yang buruk Pelecehan secara seksual Ya ada Saudaranya yang tinggal di rumah Saudara laki-laki Yang lebih tua Mungkin sudah SMA Atau mahasiswa Sedangkan dia masih kecil Dan dia sering digerayangi Oleh Saudaranya itu gitu Tidak ada yang tahu Tapi itu dia simpan Itu pengalaman buruk Yang dia simpan Dan Dia tidak ingin orang tahu Karena apa Karena takut Dihakimi Sampai dia menikah Ya maaf Kata Ibu-Ibu Ketika dia Melakukan hubungan Intim dengan suami Itu dia mengalami Ketakutan Tekanan yang luar biasa Tapi dia Tidak berani cerita Sama suaminya Gitu ya Dan Dia tidak bisa Melakukan itu Kecuali kalau lampu mati Gelap bulita gitu Ada trauma Yang Yang dia simpan Bertahun-tahun Sampai akhirnya Dia disembuhkan Oleh Tuhan Ya ketika saya Berdoa Buat dia Saya juga tidak tahu Cerita itu Tapi ketika saya berdoa Dan Tuhan bawa dia Kepada pengalaman Buruk Yang dia simpan Bertahun-tahun itu Lalu roh kudus Bongkar itu Dan dia ngaku Sama saya Saya doakan Dan dia sembuh Ibu-ibu Ya luar biasa Tapi dia tidak berani Buka itu Kepada Sesama manusia Selama ini Karena apa Karena takut Dinilai Ya apa yang kita miliki Kita punya rumah Kita punya mobil Kita punya titel Itu baik saja ya Kita punya suami yang baik Kita punya Anak-anak yang luar biasa Itu Kita patut Bersyukur Tapi Mari jangan Jadikan itu Sebagai dasar Untuk Menaruh keberhargaan kita Karena apa Ibu-ibu Kekayaan Itu satu saat Bisa diambil dari kita Itu tidak Kekal Itu fana Lalu bagaimana Dengan kita yang Mungkin sudah Bekerja keras Tapi Ya hidupnya Sederhana saja Gitu loh Ya Dari Tahun ke tahun Jadi kontraktor terus Gitu ya Maksudnya Ngontrak Belum punya rumah Pribadi Ya punya rumah Di Jakarta Itu Ya Cukup berat Gitu ya Ya kita sanggupnya Ngontrak saja Apakah dia tidak berharga Apakah dia tidak Bernilai Gitu ya Tapi sering kali Karena penilaian itu Kita merasa minder Aduh saya Keadaan ekonomi saya Seperti ini Saya tidak dianggap Ya Karena Persembahan saya Kurang Di gereja Saya justru Jadi Sasaran diakonia Gitu ya Saya boro-boro Memberi Untuk gereja Tapi justru saya Yang diberi terus Gitu ya Yang disantunin terus Akhirnya Ibu ini Merasa minder Gitu ya Ya Suami yang lain Mungkin Wah luar biasa Suami saya Pekerjaannya Ya Dia tidak Kerja di kantoran Dia bukan Pemusaha Gitu ya Jadi Hal-hal itu Yang membuat Kita lalu Merasa Diri kita Sebagai seorang Wanita itu Kita Tidak Tidak Berharga Gitu loh Karena apa Karena penilaian Penilaian orang Yang lain punya Anak Saya tidak punya Anak Sekian tahun Menikah Sampai sekarang Saya belum punya Anak Lalu Merasa minder Merasa berbeda Dari yang lain Nah Ibu-Ibu Kita tidak Boleh Menjadikan Ini Sebagai Dasar Karena apa Ibu-Ibu Boleh Slide berikutnya Karena Apa yang Kelihatan Ini Itu Seringkali Ketika kita Tidak memenuhi Standar-standar Manusia Kita Dihakimi Ya Dan Akibat Penghakiman Dan penilaian Itu Banyak wanita Yang merasa Dirinya Tertolak Ya Minder Saya Saya Enggak Enggak Kayak Si ibu itu Saya Enggak Kayak Keluarga Itu Ya Lalu Mengasihani Diri Sendiri Kenapa Juga Nasib Saya Seperti Ini Jadi Luka Luka Batinnya Ya Orang Yang Tertolak Itu Pasti Luka Ibu-Ibu Nah Luka Itu Menjadi Celah Buat Pemberontakan Masuk Ya Dan Wanita Yang luka Itu Cenderung Akan Melukai Kenapa Ada Banyak Wanita Yang Misalnya Apa Tadi Saya Tanya Sama Ibu Nita Acece Anceng 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 Benar Anceng Apa Anceng 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 Suka Berkata Yang Menyakitkan Hati Orang Lain Kalau Ngomong Nyelekit Pedas Suka Nyakitin Orang Lain Lewat Kata-katanya Itu Bisa Jadi Dia Luka Ada Ada Luka Luka Orang Luka Orang Luka Dia Cenderung Melukai Orang Lain Itu Saya Sudah Lihat Dalam Pelayanan Kami Tahun-tahun Lalu Kenapa Ada Wanita yang membrontak terhadap suami. Padahal sudah tahu firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Itu karena ada luka itu. Karena dihakimi, dinilai terus, merasa diri enggak mencapai standar yang ditetapkan oleh manusia. Dan akhirnya tidak hidup sesuai dengan rancangan Allah. Saya percaya bahwa kita sebagai wanita itu diciptakan oleh Allah bukan kebetulan. Ada satu tujuan yang Tuhan tentukan dalam hidup kita sebagai seorang wanita. Dan dalam hidup kita ini harus kita genapi rancangan Allah itu. Supaya hidup kita itu ada dampaknya. Kalau orang Jakarta bilang ngefek. Hidup kita itu ngefek. Tapi karena penghakiman ini lalu membuat kita tertolak, mengasihani diri, luka, memberontak, akhirnya hidup kita sebagai seorang wanita, itu kalau bahasa yang lebih bisa dimengerti, hidup kita itu enggak jadi berkat. Lalu akhirnya berputar lagi Ibu-Ibu. Ketika kita sebagai wanita tidak menampilkan hidup yang sesuai dengan rancangan Allah, akhirnya wanita ditolak lagi, mulai lagi. Akhirnya ini jadi kayak lingkaran setan. Enggak pernah bisa berhenti-berhenti. Satu produk Ibu-Ibu dia diterima karena apa? Karena fungsinya. Karena orang mendapatkan manfaat dari produk itu. Betul enggak? Kita membeli sesuatu itu karena manfaat produk itu. Dan kalau enggak ada manfaatnya buat kita, ya kita enggak akan hargai, kita enggak akan beli, kita enggak akan simpan itu. Nah sama dengan hidup kita sebagai manusia. Kalau orang enggak lihat apa-apa dalam hidup kita, enggak dapatkan manfaat, ya akhirnya kita tertolak lagi. Nah oleh sebab itu Ibu-Ibu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana, boleh next slide berikutnya, bagaimana seharusnya kita memandang diri kita. Di mana seharusnya kita menempatkan dasar yang benar bagi keberhargaan kita, bagi nilai kita. Satu-satunya fondasi yang kokoh dalam hidup kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia, ini karena saya bicara dengan wanita, makanya saya pakai kata wanita. Tapi sebenarnya untuk pria dan wanita, firman Tuhan adalah dasar hidup yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan. Yang tidak pernah bisa berkurang nilainya. Kalau harta bisa berkurang nilainya, kecantikan bisa menurun, Ibu-Ibu. Segala sesuatu yang kita miliki, itu nilainya bisa tereduksi, bisa berkurang. Tetapi hanya firman Tuhan yang nilainya kekal, yang tidak pernah mengalami pengurangan, inflasi apapun. Nah, oleh sebab itu, kalau kita ingin hidup kita kokoh kuat, kita harus meletakkan hidup kita pada fondasi yang benar. Bukan pada perbuatan kita, karena bisa baik, bisa buruk. Bukan pada pengalaman kita, bisa pengalaman yang indah, bisa pengalaman yang menakutkan. Bukan pada apa yang kita miliki, karena itu satu saat bisa diambil daripada kita. Tapi kita harus menaruh hidup kita pada fondasi yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan dalam hidup kita? Bukan apa kata penilaian orang. Bukan pada standar-standar yang ditetapkan oleh manusia. Nah, apa kata Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang wanita? Mari kita lihat kejadian 1, 26-27. Boleh kita baca sama-sama, Ibu-Ibu? 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas tenak, dan atas luruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayak di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin, Ibu-Ibu. Percaya ayat ini? Ya. Ibu-Ibu, kebenaran yang pertama yang harus kita pegang, yang harus menjadi dasar bagi kita, para wanita, untuk membangun hidup kita, ialah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mungkin ini bukan berita yang baru buat Ibu-Ibu. Tapi saya ingin kebenaran ini tidak hanya sekedar kita ketahui, Ibu-Ibu. Tapi mari betul-betul kita resapi, betul-betul kita imani bahwa itu terjadi dalam hidup saya. sehingga apa, Ibu-Ibu? Kita bangga dengan diri kita. Ah, gini-gini, saya ini gambar dan rupa Allah loh. Coba bilang sama dirinya. Biarpun begini, saya ini gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Biar kata orang bilang hidungnya mancung ke dalam, matanya besar sebelah, pipinya kegedean, atau dagunya tidak ada, apapun itu. Orang menurut standar manusia, kita ini tidak masuk lah gitu ya. Tidak masuk standar. Tapi mari kita bangga bahwa di dalam kita, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah artinya apa, Ibu-Ibu? Ada karakter Allah. Ada kehidupan Allah yang dia percayakan dalam hidup kita. Memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar itu rusak. Tapi kemudian Kristus datang untuk memulihkan. Jadi kita bisa kembali menjadi gambar dan rupa Allah ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam firmannya. Sehingga apapun kata orang tentang diri kita, Ibu-Ibu, itu tidak akan menggoyahkan kita. Saya minta maaf. Mungkin kita di sini semuanya lengkap. Tapi ada orang-orang yang ya misalnya matanya buta. Ada satu anak yang saya dapat cerita bahwa dia kena apa sih kalau biasanya pigment yang putih-putih di kulit itu, nah dia itu di mata. Ibu-Ibu bayangkan. Nggak bisa ditransplantasi gitu loh. Nggak bisa diganti matanya. Karena itu kena ke kebagian matanya yang apa gitu ya, saya lupa deh. Korneanya atau apa, saya lupa deh. Ya ada pigment yang kena di situ. Nah kalau menurut standar manusia ya, ya dia maaf kata ya, Ibu-Ibu ya cacat gitu ya. Berkurang nilainya. Tetapi karena dia hidup di dalam Kristus, dia dengan bangga berkata bahwa aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun mataku buta. Tapi aku percaya ada hidup Allah di dalam hidupku. Dan sekarang dia jadi pembicara yang luar biasa memberkati banyak orang. Kemana-mana kita naik bis, nggak dituntun. Sendiri. Perempuan. dan dia kerja karirnya bagus gitu loh. Dia tidak mau dibeda-bedakan. Dia tidak mau dikasihani. Di orang berbelas kasihan sama dia gara-gara disabilitasnya gitu. Tapi dia bangga dengan dirinya. Dia bangga dengan sesuatu yang ditanamkan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa ada hidup Allah. Ada karakter Allah. Dan hidup Allah itu yang harus dia manifestasikan. Itulah nilai kita, Ibu. Ketika saya mendapatkan berita ini, Ibu. Saya tahu bahwa saya manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Itu saya tahu sejak lama. Sejak saya SD. Sejak saya sekolah minggu. Tapi kebenaran ini betul-betul memerdekakan saya menjadi remah buat saya beberapa tahun yang lalu. Ketika kami merintis pelayanan Cava ini. Cava itu nanti saya jelaskan apa ada di belakang di materi ini juga. Yang saya rasa siapa saya. Tuhan berkenan untuk menjadikan saya menurut gambar dan rupanya. Dia berkenan untuk menaruh hidupnya di dalam hidup saya. Kan nafasnya dia kasih ke manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Siapa kita, Ibu. Itulah nilai kita. Itulah keberhargaan kita. Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang serba maha itu tidak dapat kita gambarkan dengan kata-kata manusia yang terbatas. Dia berkenan untuk tinggal di dalam saya. itu kebanggaan yang luar biasa. Nah mari pegang kebenaran ini, Ibu. Sehingga kita tidak lagi digoyahkan oleh berbagai penilaian manusia. Bisa jadi penghasilan suami kita pas-pasan. Bisa jadi rumah kita juga pas-pasan. bisa jadi kita belum dikaruniai anak. Bisa jadi mungkin suami kita pergi meninggalkan kita. Tapi mari kebenaran ini memerdekakan kita. Sekalipun menurut penilaian manusia, hidup saya tidak sempurna seperti di standar di standar manusia. Tetapi saya sempurna di dalam Tuhan. Kita harus punya cara pandang yang benar. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami bagikan dalam pembinaan-pembinaan wanita, ibu-ibu, itu mengubah paradigma kita dulu. tentang siapa diri kita. Cara pandang yang benar seorang wanita tentang dirinya, itu akan mempengaruhi bagaimana dia melakukan hidupnya, bagaimana dia menghidupi kehidupannya. Kalau cara pandang kita salah tentang diri kita, kita juga akan salah menghidupi kehidupan kita. Itu sebabnya banyak wanita yang akhirnya ditolak. Nah, mari satu kebenaran ini boleh memerdekakan paradigma kita. Bahwa hidup kita bukan milik nenek moyang kita, bukan milik kita, tetapi hidup kita itu adalah milik Allah. Ada gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. Dan Allah mau memakai saya yang hina ini, yang tidak punya apa-apa ini, yang sederhana ini, untuk mengekspresikan dirinya. Melalui hidup saya, yang mungkin buat manusia tidak sempurna, Tuhan mau orang lain mengenal Allah. Saya menjadi bejana di tangan Allah. Itu kebanggaan yang luar biasa. Yang kedua kebenaran apa yang harus kita pegang untuk menghancurkan semua keberhargaan yang salah yang selama ini ditanamkan oleh dunia. Boleh lihat ayat yang berikutnya? Kejadian 2 ayat 18 dan ayat yang ke-22 kita baca yang bahasa Indonesianya saja Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun nyala seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Ibu-ibu kebenaran yang kedua yang mesti kita pegang bagaimana kita membangun nilai hidup kita sebagai seorang wanita adalah saya dijadikan Tuhan sebagai seorang penolong. Penolong itu dalam bahasa Ibraninya penolong yang sepadan dalam bahasa Ibraninya itu Ezer Kenekdo. Ezer Kenekdo. Itu tidak sama dengan pembantu ibu-ibu. Ada perempuan yang agak alergi dengan kata penolong karena apa? Karena dianggap itu sama dengan pembantu. Enggak ibu-ibu. Bukan beda. Penolong yang sepadan di sini itu adalah hidup Allah sendiri yang tadi dipercayakan kepada kita. Kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah karakter Allah ada dalam hidup kita. Nah karakter Allah itu dimanifestasikannya ketika kita diberi fungsi, diberi tanggung jawab sebagai seorang penolong. Perempuan itu diberi fungsi sebagai seorang penolong sejak dia dari dalam kandungan. Jadi bukan sudah menikah baru baru dikasih penolong buat suami. Enggak. Sebenarnya ini adalah destiny kita. Tujuan hidup kita menjadi seorang penolong. Ketika kita di dalam kandungan sudah ketahuan bahwa jenis kelaminnya adalah perempuan, maka sejak itu dia sudah ditetapkan untuk menjadi seorang penolong. dia walaupun ibu-ibu mungkin suami sudah tidak ada atau mungkin anak-anak gadis kita yang belum menikah, itu dia tetap karena itu identitas. Identitas yang Tuhan berikan kepada wanita sebagai seorang penolong. Nah, ibu-ibu apa fungsi seorang penolong itu sederhananya supaya membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Kan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi kehadiran seorang penolong itu membuat suami, membuat anak-anak, membuat komunitas kita, membuat orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Nah, mari kita periksa hidup kita hari-hari ini. Apakah kehadiran kita membuat orang menjadi lebih baik, membuat suami menjadi lebih baik, atau membuat dia menjadi lebih buruk. Membuat suasana menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk. Kita sendiri yang mengevaluasi diri kita. Nah, seringkali wanita terluka menjadi seorang penolong karena apa? Karena pertolongannya ditolak, tidak dihargai. saya juga pernah mengalami ini, waktu kami pelayanan ke Dili, ke Timur-Timur, Timur Leste sekarang namanya, itu kan panas, panas banget. Kalau Ibu pernah ke daerah timur, itu pokoknya lebih panas dari semua tempat di daerah timur yang pernah kami datangin. Dan kami tidak tinggal di hotel ibu-ibu, tapi tinggalnya di rumah salah satu majelis gereja yang mengundang kami. Ada kamar di situ, ada AC di rumah gitu ya. Suami saya tuh udah agak bersumut gitu loh, karena udah panas, mau mandi air mati sedangkan kita sore mau pelayanan gitu ya, aduh suami saya udah mulai cuap-cuap gitu. Nah, maksud saya ini kan menolong ya Bu, maksud saya menolong, jadi saya bilang, Pak, udah Pak, sabar aja Pak, kita jaga hati aja mau pelayanan. Eh, bukannya suami, berterima kasih, malah saya malah dibentak Bu. Kamu ini pokoknya saya diomelin, wah saya nangis, saya nangis, saya masuk ke kamar, saya nangis, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bilang saya gak mau lagi deh, tolong dia diomongin, salah, saya bilang gitu. Tapi, ketika saya doa dalam tangisan saya itu gitu ya, Tuhan kasih hikmat buat saya, ya, kalau kamu gak tolong dia, nanti saya yang marah, Tuhan yang marah. Terus saya mesti gimana, saya bilang gitu ya, kalau saya tolong dia, dia marah. Ya, kalau kamu gak tolong, saya yang marah, kata Tuhan. Berarti kamu pilih mana, kamu pilih suamimu marah, atau Tuhan yang marah. Nah, ibu-ibu, seringkali kita terluka menjadi seorang penolong karena itu tadi, karena kita ditolak, niap kita nolong, ya malah kita diomelin, malah kita bentak-bentak gitu. Akhirnya kita jadi males. Nah, mari ingat kebenaran ini, ibu-ibu. Kita mau pilih suami yang marah, atau pilih Tuhan yang marah. Ya, saya suka bicara juga ke pria-pria gitu loh. Tolong, pria-pria, dengerin istrinya. Istrimu itu punya niat baik untuk nolong. Dia juga sedang melakukan fungsinya di hadapan Tuhan. Soalnya kalau dia nggak berfungsi, Tuhan marah sama dia. Saya juga ngomong gitu sama suami-suami. Tapi karena ini saya ngomong kepada kita sesama perempuan, saya juga mesti ingatkan, ibu-ibu. Ketika kita abaikan tugas kita sebagai seorang penolong, hanya karena takut, hanya karena nggak enak, hanya karena males, kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan. Karena Tuhan lah yang memberi mandat ini kepada kita. Dan itu nilai kita, ibu-ibu. Itu keberhargaan kita. Kenapa wanita banyak ditolak? Kenapa wanita nggak dihargain? Karena orang nggak ngerasain pertolongannya. Orang nggak ngerasain ada kebaikan dari hidup kita sebagai seorang perempuan. Sekalipun pertolongan kita ditolak, selama kita lakukan itu dengan hati yang taat kepada Tuhan. Saya percaya, ibu-ibu, satu saat pertolongan kita akan ada hasilnya. Tuhan tidak pernah berdusta dengan firman. Tuhan yang menjadikan kita sebagai seorang penolong, dia juga yang akan memampukan kita, dia juga yang akan menyertai kita, dia juga yang akan memberi hikmat, dia yang memberi kuasa kepada kita untuk melakukan fungsi ini. Yang penting adalah kita mau, kita bersedia untuk melakukan tanggung jawab ini. Dan pertolongan itu, ibu-ibu, apa hasilnya? Boleh kita lihat di ayat yang berikutnya, kejadian 3, ayat 20. manusia itu maksudnya Adam memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kita menjadi seorang penolong, ibu-ibu, ketika pertolongan kita itu membuat apa, memberi kehidupan, membuat menjadi lebih baik, menjadi lebih baik artinya apa, dia mengalami kehidupan Allah yang tadi sudah dipercayakan kepada kita. Nah, boleh next slide berikutnya. Hawa itu dalam bahasa Ibrani itu Cava, ya ini pelayanan yang kami rintis, pelayanan wanita Cava. Hawa artinya apa, Cava artinya apa, pemberi kehidupan, ibu dari semua yang hidup, life. Dalam bahasa Yunani, kehidupan itu Zoe. Ada Zoe, ada yang namanya bios, makanya ada ilmu biologi, tapi yang bios itu, itu adalah kehidupan yang seperti kehidupan binatang, tumbuhan, gitu ya. Sekedar hidup aja ibu-ibu. Tapi Zoe, dia bicara tentang kehidupan Allah yang kekal. Nah, kita, kita ini kan mahluk roh yang punya jiwa dan punya tubuh. Makanya ketika kita meninggal, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Zoe, Zoe kita itu. Zoe kita ini yang mesti di kehidupan yang ada di dalam kita ini yang mesti kita bagikan. Yang mesti dialami oleh orang lain. Kehidupan Allah yang ada di dalam diri kita itu yang mesti dialami oleh orang lain. Itu artinya Chava, mother of living, ibu dari semua yang hidup. Nah, apakah suami kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, teman-teman sekerja kita, teman sepelayanan kita, mengalami enggak kehidupan Allah melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita sehari-hari. Apa misalnya ibu-ibu kata-kata yang memberi kehidupan itu ketika suami misalnya lagi terpuruk yang mungkin masa pandemi ini ada yang mengalami pengurangan gaji sampai kepada pengurangan karyawan gitu ya. Mungkin suami kita kena salah satu karyawan yang dikurangi, yang dirumahkan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang wanita pemberi kehidupan sebagai seorang chava? Kita ikut tekan dia, kita ikut salahin dia, makanya saya sudah bilang, kamu sih kalau kerja gak benar apa, makanya kan dikurangin, dikenal, apa, dipecatkan, gitu ya. Atau kita membangun dia, menyemangati dia, memberi kehidupan kepadanya. Ya, apakah perkataan kita itu mendatangkan kasih karunia buat suami kita? Apakah melalui kata-kata kita, dia boleh mengalami kasih Tuhan? Dia boleh mengalami kebaikan Tuhan melalui hidup kita sebagai seorang istri? Ini nilai kita, Ibu. Ini identitas kita. Nah, banyak wanita yang gak mengerti siapa dirinya, akhirnya hidupnya jadi sembarangan. Tadi hidupnya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang ngomongnya sembarangan. Kami banyak melayani anak-anak yang luka, baik pria maupun wanita, yang sudah remaja sampai umur 20-an. Luka karena apa? Karena perkataan-perkataan orang tua, terutama mamanya. Gak sadar mungkin kita sebagai ibu kalau kata-kata kita yang kita keluarkan itu ternyata mendatangkan kematian buat anak kita, bukan kehidupan. Memang perlu pemulihan. Oleh sebab itu, mari kita kembali dulu. Kita kembali kepada hakikat diri kita sebagai seorang wanita. Kepada nilai hidup kita sebagai seorang wanita. Mari kita tidak lagi mengejar harta kekayaan sebagai standar hidup kita. Tapi mari kita mengejar kebenaran. Kita mengejar Allah di dalam hidup kita. Mengejar kebenaran Kristus dalam hidup kita. Kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada hidup Allah di dalam hidup kita. Kita adalah penolong yang memberi kehidupan. hidupi kebenaran ini dan saya percaya nilai kita itu akan kembali kepada nilai yang sesungguhnya seperti yang Tuhan tetapkan. Seperti Amsal 31 mengatakan banyak wanita berbuat baik tetapi engkau melebihi mereka semuanya. Artinya apa ibu-ibu? Si suami mengaku itu perkataan itu kan perkataan suami kepada istri. Si suami mengakui bahwa istrinya itu lebih dari perempuan-perempuan lain yang di luar sana. Karena apa? Karena dia mengalami kehidupan Allah. Karena dia mengalami pertolongan Allah. Karena dia mengalami kekuatan Allah. Karena dia mengalami kebenaran Allah yang memerdekakan hidupnya melalui istrinya. itulah nilai kita. Itulah keberhargaan kita sebagai seorang perempuan yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Kecuali kita sendiri yang memutuskan untuk tidak hidup di dalamnya. Hanya ada dua pilihan ibu-ibu. Kita memberi kehidupan atau kita memberi kematian. Nggak ada yang abstain. Nggak ada yang bilang aku nanti aja dulu lah Nora. Suruh yang lain aja yang muda-muda. Aku ini udah tua udah nggak nilai. Nggak ibu-ibu. Ini bukan bicara soal umur. Tadi sudah saya katakan sejak di dalam kandungan kita identitas kita sebagai seorang wanita pemberi kehidupan itu sudah ditentukan. Dan sampai kita menutup mata kita. Identitas itu tidak akan pernah lepas dari kita. kecuali kita sendiri yang memutuskan untuk tidak mau melakukannya. Tetapi akhirnya kalau kita tidak mau melakukannya hidup kita tidak ada artinya. Kita hanya sekedar numpang lewat saja tetapi tetapi kita tidak meninggalkan warisan kehidupan buat generasi generasi di bawah kita. Berikutnya slide berikutnya mari mari kita baca ayat ini terakhir 1 Petrus 1 18 19 boleh kita baca sama-sama 1 2 3 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama ya sorry hilang saya ulangi sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ibu-ibu kebenaran yang terakhir yang harus kita pegang tentang nilai diri kita Kristus mati buat saya Kristus bersedia menyerahkan nyawanya mencurahkan darahnya yang mahal untuk apa ibu-ibu untuk menebus kita masuk surga itu adalah akibat ibu-ibu Yesus menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia dari cara hidup kita yang tidak sesuai dengan rancangan Allah dari cara hidup kita yang menjadi wanita yang membawa kematian buat keluarga kita buat orang-orang di sekitar kita Yesus bersedia untuk mati mencurahkan darahnya yang yang tak bernoda dan tak bercacat itu hanya untuk menebus kita hanya untuk menebus saya hanya untuk menebus seorang nana hanya untuk menebus seorang nita hanya untuk menebus seorang sentana Yesus bersedia mati nilai saya adalah seharga nilai darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itulah keberhargaan saya yang luar biasa ibu makanya kalau ibu-ibu merasa tertekan gak dihargai oleh suami gak dihargai oleh anak gak dihargai oleh mertua misalnya gak dihargai oleh menantu pandang salib Kristus pandang salib Kristus disitulah Yesus tergantung disitulah dia menderita disitulah dia mencurahkan darahnya untuk siapa untuk saya betapa berharganya saya dihadapan Allah betapa bernilainya saya dihadapan Allah sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus saya ketika saya merasa tertekan saya merasa tidak ada seorang pun yang menghargai saya ketika saya merasa pertolongan saya tidak dihargai banyak dituntut sedikit dimengerti saya pandang salib Kristus dan disitu saya merasakan ada damai sejahtera ada sukacita yang baru yang Tuhan anugerahkan buat saya sekalipun manusia tidak menghargai saya sekalipun manusia menolak saya Kristus tidak pernah menolak saya dia memberi hidupnya buat saya membuktikan bahwa saya sangat berharga dihadapan dan saya juga ingin ibu-ibu melakukan hal yang sama mari kita berhenti menjadi wanita yang mengasihani diri sendiri mari kita berhenti menjadi wanita yang sedikit-sedikit tersinggung sedikit-sedikit luka sedikit kita memberontak karena apa karena kita tidak dihargai kita tidak menerima penghargaan kita akan lelah kalau kita mengejar penghargaan dari manusia tidak akan pernah puas tapi mari kita pandang salib Kristus itulah puncak kasih Tuhan penghargaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sejak awal dia menjadikan kita dia konsisten dia menghargai kita dia bisa saja buang kita ketika kita jatuh dalam dosa dia bisa saja menjadikan manusia yang baru ada banyak bahan baku yang tersedia tapi Tuhan Bapak tidak lakukan itu yang dia lakukan adalah dia menebus kita dan mengorbankan anaknya bahwa dia sangat menghargai kita sangat mengasihi kita dan inilah nilai kita mari kita hidupi kebenaran ini dan mari kita merdeka dari semua penghakiman penilaian yang manusia lakukan dalam hidup kita jangan izinkan itu merusak hidup kita lagi sebagai seorang wanita mari kita berdoa untuk firman Tuhan Tuhan kami menguncap syukur untuk firman mu kami percaya bahwa firman mu kuat dan berkuasa sanggup sanggup untuk menembus segala paradigma kami yang salah sanggup untuk menembus segala kekerasan hati kami sanggup untuk menembus segala luka pemberontakan kami engkau membalut kami Tuhan dengan firman mu dan biarlah firman mu boleh menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur haleluya amin saya kembalikan ke Ibu Nita ya terima kasih Ibu Nana pemaparan tadi jadi jelas sekali bahwa bagaimana kita sangat berharga di mata Allah karena kita telah ditubus Allah dan ingat juga bahwa jangan takut memberitakan yang baik karena kita sebagai penolong di rumah tangga kita ya Bu ya baiklah sekarang kita akan berdiskusi atau tanya jawab tadi saya lihat ada chat yang sudah sudah ada chat disini atau mungkin ada yang mau bertanya kalau tidak saya bacakan chat yang ada ini belum ada jadi saya bacakan chatnya Bu ya sini ada chat satu dan satu lagi ada juga dari penanya yang yang dia ikutnya tidak dari YouTube tapi dari YouTube pertama ini yang chat dari Bibi Rosmawati Perangin Angin apakah yang harus saya lakukan untuk menjadi wanita yang berharga di mata Tuhan apakah yang harus saya lakukan untuk menjadi wanita yang berharga di mata Tuhan pertanyaan kedua yang dari Moria juga bagaimana kalau kita menghargai diri terlalu berlebihan sehingga bahasa Jakartanya itu terlalu pede abis nah itu bagaimana Bu mau langsung jawab atau kita ambil satu penanya lagi mungkin ya biar nanti Ibu sekalian ya masih ada pertanyaan Moria kalau tidak biar Ibu Nana langsung menjawabnya langsung aja kan Bu Nana langsung oke ya karena belum ada silahkan Ibu dijawab ya terima kasih yang pertama apakah yang harus dilakukan untuk menjadi wanita yang berharga yang Ibu lakukan adalah mari isi paradigma Ibu dengan kebenaran yang tadi saya share ya isi paradigma Ibu isi imajinasi Ibu dengan kebenaran firman Tuhan jadi jangan isi dengan apa kata orang jangan isi dengan penilaian penilaian orang ya jangan direnungkan oh kamu ini gak sukses karena kamu ini belum begini belum begitu gitu ya jadi itu yang kita renungkan aduh saya belum sukses akhirnya kita jadi ngomel jadi apa tuntut suami begini begitu gitu ya karena yang kita isi di dalam pikiran kita itu adalah apa kata orang tapi mari kita isi paradigma kita paradigma itu cara berpikir kita pola pikir kita ya imajinasi kita gitu ya dengan kebenaran firman Tuhan ya bahwa saya ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ada hidup Allah di dalam hidup saya ada kekuatan Allah dalam hidup saya ada kuasa Allah yang dia percayakan dalam hidup saya nah bagaimana kita dapat tahu itu kita harus hidup di dalam firman Tuhan ya jadi harus kebenaran hari ini harus dilanjutkan dengan kita hidup dalam firman Tuhan merenungkan firman Tuhan setiap hari bukan merenungkan masalah-masalah kita bukan merenungkan beban-beban hidup kita gitu ya tapi mari renungkan firman Tuhan kebaikan Tuhan perkatakan firman Tuhan ibu-ibu kita gak bisa atur mulut orang ya untuk mengatakan hal-hal yang baik saja tentang diri kita tapi kita bisa atur pikiran kita mengalihkan pikiran kita dengan kita mengalihkan kepada apa kata Tuhan ya engkau begitu mulia aku mengasihi engkau gitu ya Yesus mati buat saya Yesus menebus saya dia mengasihi saya sekalipun saya masih berdosa perkataan-perkataan itu itu untuk menghancurkan semua ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu kita ya sehingga membuat wanita itu merasa dirinya itu gak berharga terus enggak apa enggak enggak berbahagia gitu ya menjadi seorang wanita nah yang berikutnya bagaimana kalau kita menghargai diri berlebihan pede habis ibu-ibu kita penghargaan yang kita pelajari hari ini itu bukan soal perhargaan duniawi ibu-ibu ya jadi enggak ada apa yang yang akhirnya jadi jadi salah karena apa karena dasarnya itu firman Tuhan ya kalau kita menghargai diri kita berlebihan lalu jadi pede habis dan akhirnya kita jadi aneh berarti itu ada yang salah dasarnya ada yang salah gitu ya tapi kalau dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan itu pasti enggak ada yang salah mulai dari perubahan paradigma dulu nah kalau kita sudah menyadari bahwa ada hidup Allah di dalam hidup saya maka kita akan berhati-hati ya roh kudus menolong kita ketika kita bicara kita juga enggak sembarangan bicara karena apa ada hidup Allah di dalam hidup saya masa Allah ngomongnya kotor masa Allah cacimaki gitu ya masa Allah mengumpat masa Allah apa tuh yang ACC tadi tuh ACC apa anceng cian cikurak ya masa Allah kayak gitu gitu ya jadi ketika kita semakin hidup di dalam firman itu semakin hidup Allah itu termanifestasi ya karakter kristus itu semakin nampak dalam hidup kita tapi memang harus hidup di dalam firman enggak enggak tiba-tiba bim salah bim abrak adabrak gitu ya enggak firman itulah yang mengubah hidup kita setiap hari firman itu yang mengganti semua cara pandang kita yang salah selama ini mengganti semua kekhawatiran ketakutan kita kemarahan kita yang mengganti semua hal-hal yang buruk karakter-karakter yang lama itu diganti oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari ya pasti ibu sebenarnya kita enggak menuntut nilai ya kita enggak menuntut nilai ibu hargain dong saya hargain saya kan begini saya dihargain itu salah bukan begitu penhargaan akan muncul belakangan setelah orang lihat nilai kita ngerti maksud saya ibu ya jadi bukan kita yang yang minta-minta dihargain gitu loh saya ambil contoh gini saya enggak ada pembantu ya ibu jadi saya nyapu ngepel sendiri di rumah dan saya paling kesal kalau saya lagi ngepel itu orang mondar-mandir saya kesel gitu karena becek lagi becek lagi gitu kan nah bapak lagi mondar-mandir gitu loh ya dia sambil ngobrol sama saya sih cuman jadi mondar-mandir gitu saya kesel pak jangan mondar-mandir dong saya lagi ngepel udah duduk aja disitu duduk disatu tempat gitu loh oke lah kamu mau ngobrol duduk disitu enggak usah mondar-mandir saya lagi ngepel gitu saya kesel gitu enggak cuman sekali ibu-ibu besoknya bikin lagi besoknya bikin lagi gitu ya saya aduh dalam hati saya ini gimana sih ini orang gitu ya enggak hargain banget gitu lah kerjaan orang tau enggak ada pembantu istri udah berpeluh-peluh kayak gini gitu susah amat sih dibilangin nah saya ngedumel ibu-ibu ya tapi Tuhan ingatin saya kamu melakukan sesuatu jangan minta dihargain saya bilang lah ini gimana dong saya kan cuman pengen apa gitu ya saya lagi ngepel jangan montar-mandir gitu doang gitu loh ya tapi kan itu kamu merasa marah kalau pekerjaan kamu itu enggak dihargain perasaan kamu kan seperti itu gitu loh berarti saya enggak boleh minta penghargaan lakukan tugasmu dengan baik ya Tuhan kasih hikmat kayak gitu buat saya lakukan tugasmu dengan baik dengan benar dengan sungguh-sungguh ya seperti untuk Tuhan seperti kata Alkitab kalau suami mau menghargai ya itu biarkan datang dari dia bukan kamu yang tuntut ngerti enggak ibu-ibu karena saya tuntut dihargain suami saya enggak hargain makanya saya marah makanya saya kesel saya merasa berhak dihargai saya enggak ada pembantu kerja sendiri masa sih cuma segini aja kamu enggak bisa gitu loh untuk kerjasama sama saya sebenarnya yang dibalik itu hargain dong saya sebenarnya kan pikiran di belakang kepala saya itu kan kayak gitu penghargaan itu biarkan itu lahir dari orang-orang yang di sekitar bukan kita yang tuntut bukan kita yang teriak-teriak hargain saya dong hargain saya saya udah capek nah itu yang sering membuat perempuan luka kecewa pahit marah karena apa karena haknya tidak diberikan mari kita enggak usah tuntut hak untuk dihargai enggak usah kejar penghargaan lakukan bagian kita sungguh-sungguh tolong dengan sungguh-sungguh beri kehidupan ya kita harus kita bisa memberi kehidupan kalau kehidupan itu ada di dalam kita dengan cara apa kita hidup dalam firman kita hidup dalam firman sehingga kehidupan Allah itu boleh mengalir melalui hidup kita dan biarkan penghargaan itu datang dari orang yang kita tolong bukan kita tuntut makanya di amsal dibilang apa banyak perempuan berbuat baik tapi engkau melebihi mereka semua dia enggak tuntut loh itu lahir dari hati suaminya yang melihat perbuatannya melihat hidupnya selama ini jadi itu ya kita bukannya apa pede abis gitu menghargai diri kita berlebihan hidupi firman aja hidupi firman dan firman itu yang mengoreksi kita dan yang membuat hidup kita itu bisa dimilai oleh orang lain saya kira begitu Ibu Nita mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang ada ya terima kasih Ibu saya kira sudah sangat lengkap Ibu tadi menjawabnya kita kasih dua orang penanya lagi sebelum acara kita lanjutkan silahkan kakak ya ya makasih Ibu Nana ya pencerahannya lewat Alkitab lewat kayaknya ilmu jiwa juga ya Bu ya ini loh Bu misalnya saya mau nanya kadang-kadang begini Ibu bilang tadi kita dipenuhi dengan firman Tuhan pokoknya kalau kita ikut firman Tuhan kita itu pasti paling tidak di jalan yang sedikit lebih benarlah atau di jalan sedikit lebih lurus daripada tidak ikut firman Tuhan tapi kadang-kadang Bu kalau kita kadang-kadang ikut firman Tuhan kita seolah-olah selalu merasa ada pembenaran terhadap diri sendiri misalnya kita kita ini udah di diisi dengan firman-firman Tuhan yang selalu kita dengar atau yang ya yang kita yang kita tahu lah gitu Bu terus ada seseorang misalnya kita rasa gak pas gitu terus kita kayaknya mau marah gitu nah ini kan kan saya rasanya ini saya rasanya lebih benar gitu ini gimana kontrol diri kita gitu Bu karena kita selalu kalau kita selalu ikut firman Tuhan kita merasa lebih kudus lah kita bilang lebih kudus gitu kita selalu merasa pembenaran diri kita lebih besar daripada orang-orang yang kurang mengikuti firman kita rasa Bu gitu bagaimana kontrol diri kita ini bahwa itu sebenarnya hanya pembenaran kita aja kita seperti sudah ngikuti firman Tuhan itu aja Bu maksudnya kira-kira Ibu Nana ngerti maksud saya Bu ya nanti saya jawab kalau ternyata apa yang saya tangkap beda Ibu boleh koreksi gitu boleh saya langsung Ibu Nita atau silahkan silahkan Ibu langsung Bu ya terima kasih Nande Adi Nande Adi Ibu Sinulingga kalau menurut saya Bu kalau kita mau mempraktekan firman Tuhan bukan berarti kita lalu merasa diri kita ada semacam kesombongan rohani itu juga gak benar itu juga gak benar kita bisa sama seperti nanti orang farisi itu yang merasa diri paling benar lebih benar di hadapan Tuhan aku gak kayak itu tuh si pemucuk itu gitu loh nah itu juga kita mesti jaga hati kita kalau misalnya kita ada dalam satu kondisi yang dimana orang itu kita tahu melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan ya kita tahu itu nah mari kita pertama dulu yang saya lakukan ibu-ibu kita jangan hakimi dulu tapi mari kita berbelas kasihan ya dia kita tahu kebenaran dia tidak tahu kebenaran ya kita berbelas kasihan dia dia lakukan itu aduh kasihan ya dia gak lakukan kebenaran gitu ya dia dia tidak melakukan kebenaran mari mulai dari hati yang berbelas kasihan jadi bukan dari penghakiman kalau penghakiman itu kan kamu salah saya benar gitu nah kemudian sebagai seorang penolong ibu-ibu kita minta hikmat Tuhan Tuhan gimana caranya saya mau tolong orang ini ya misalnya misalnya ini sama suami sama orang yang paling dekat pengalaman saya kadang kami berdebat berdebat suami istri saya rasa saya benar gitu cuman suami juga rasa dia benar susah kan masing-masing ngerasa benar gitu nah kalau kayak gitu saya udah berhenti berdebat saya saya bilang sama suami saya udah kita doa aja saya diem saya juga minta suami saya diem udah gak usah diterusin masing-masing merasa benar saya berdoa saya doa Tuhan saya mau tolong suami saya tapi saya juga saya tolong dia bilang ya saya salah dia benar gitu kan saya juga jadi bingung gitu kalau saya terus ngotot lah dia juga ngotot jadi saya minta Tuhan tunjukkan kalau memang benar masukan dari saya Tuhan yang bicara sama suami saya gitu ya jadi bukan saya lagi yang ngotot yang merasa diri benar itu yang saya lakukan Bu karena saya percaya gini suami istri itu satu tubuh gitu ya dimana Kristus adalah kepalanya nah jadi kalau misalnya komunikasi kita udah mentok ya saya ngomong aja sama kepalanya gitu ya biar kepalanya yang ngomong sama ini tubuh gitu supaya sayangnya jadi gak berantem gitu ya itu apa doa saya itu Tuhan kabulkan gitu loh suami saya juga menenangkan diri nah akhirnya dia bilang gak lama kemudian dia masuk ke kamar dia bilang oh iya Mi bener yang Mami yang Mami sampaikan itu bener katanya gitu maafin ya maafin papi ya selesai Bu gitu loh jadi saya juga gak hakimin suami saya ketika dia ngomong gitu saya juga makanya saya juga gak bilang kayak gitu gitu ya nanti dia tambah tersinggung nah ada banyak dalam banyak hal mungkin kalau ketemu dengan orang lain mari Ibu doa dulu berbelas kasihan Tuhan saya mau tolong orang ini saya tahu ya nyata-nyata lah dia melanggar firman gitu loh misalnya jangan berbohong ya dia berbohong ya kita tahu gitu kan itu udah nyata-nyata gitu ya kecuali kalau ada hal-hal yang kita yang di dalam ya Bu ya kita gak tahu masih asumsi kita gitu tapi kalau masih kalau itu nyata memang melanggar firman mari minta hikmat Tuhan bagaimana caranya saya ngomong supaya ketika saya ngomong dia tertempelak gitu loh dia gak merasa dihakimi gitu ya perbedaan roh kudus itu kan Bu dia menempelak kita kalau iblis itu dia mengintimidasi kita menghakimi kita mengintimidasi kita menuduh kita itu pekerjaan iblis tapi pekerjaan roh kudus dia mengingatkan kita dia menempelak kesalahan kita tapi membawa kita kepada kebenaran nah ini perlu kita berlatih terus ini yang disebut dengan hikmat ya perempuan berhikmat itu gak bisa asal crocos gitu loh walaupun kita tahu firman dulu saya sering ngalamin kegagalan dalam hal ini saya tahu saya benar tapi ketika saya ungkapkan dengan emosi saya dengan dengan gaya saya gak minta tuntunan roh kudus maksud baik saya justru jadi masalah gitu nah tapi kemudian dengan berjalannya waktu saya terus belajar terus belajar bagaimana caranya saya mengkomunikasikan kebenaran ini supaya kebenaran itu menempelak orang ini dan dia boleh diselamatkan nah itu perlu terus belajar saya hanya kasih pengalaman saya tapi ibu kemudian ibu mesti praktekkan belajar karena dengan siapa ibu bicara pun apalagi ibu-ibu yang sudah belajar foto karakter komunikasi dengan ini dengan itu itu pun juga kita mesti tahu gimana caranya ngomong sama orang ini tapi prinsipnya adalah berbelas kasihan jangan hakimi minta hikmat Tuhan dulu saya harus ngomongnya gimana nih sama orang ini waktunya yang tepat gimana gitu ya cara ngomongnya gimana supaya pertolongan kita itu tepat pada sasaran saya kira itu Nande Adi ya apakah jawaban saya menjawab ya itu juga ada sebagian itu bu makasih tapi maksud saya ada satu lagi karena saya sudah tahu semua ibaratnya sepertinya sudah hafal firman Tuhan sudah tahulah baik tidaknya firman Tuhan kadang-kadang kita ini merasa kita benar gitu nah itu yang maksud saya bagaimana saya harus saya kontrol bisa aja orang itu yang benar tapi karena saya merasa sudah ibaratnya sudah katam soal Alkitab soal firman Tuhan gitu saya merasa selalu saya benar gitu itu kontrol diri kita itu bagaimana bu gitu ya izinkan firman Tuhan yang kuasain ibu bu mungkin benar ibu kuasain firman Tuhan gitu ya atau orang ini menguasai firman Tuhan katamlah firman Tuhan tapi apakah firman Tuhan kuasain dia gitu loh jadi memang kadang ada orang yang memakai firman Tuhan jadi senjata untuk menyerang orang karena dia tahu firman banyak gitu ya jadi akhirnya dipakailah itu buat serang orang terus nah itu berarti dia hanya tahu firman menguasai firman tapi firman tidak belum menguasai dia nah bagaimana kontrol diri ibu yaitu tadi doa minta hikmat dari Tuhan Tuhan saya harus gimana jangan sampai firman Tuhan yang saya ketahui ini saya pakai untuk menghakimi orang untuk menyerang orang tapi orang itu tidak mengalami perubahan gitu ya justru orang itu tambah sebel sama saya gitu jadi kontrolnya minta hikmat roh kudus bu roh kudus yang akan mengontrol ibu gitu loh ya apakah menjawab bu udah udah ini karena kadang-kadang kita gitu bu sombong iman katanya itu pendeta halo pendeta baru nyampe dia karena kita sombong iman halo pendeta karena kita sombong iman jadi kita kebanyakan ngomong kadang-kadang bu orang kita rasa salah itu yang tadi saya takut jadi kita takutnya jadi sombong iman gitu loh jadi mungkin seperti ibu bilang ya kita doalah supaya kita jangan sombong iman gitu ya bu ya jangan ada kesombongan rohani intinya yaitu jangan pakai firman untuk serang orang ya firman itu untuk serang iblis kan apa efesus 6 itu ya senjata senjata kebenaran jadi untuk menyerang iblis gitu jangan untuk menekan orang nanti jadi kita kurang ayat oke bu nana terima kasih bu nana ya sama-sama masih ada dari kita yang mau bertanya masih ada waktu kita sedikit lagi Moria silahkan apakah sudah mengerti semua kayaknya sudah banggur-banggur semua dari tadi aku lihat nih nanti kami semua sudah banggur-banggur kayaknya dan keti banget ya ya ini ada dua lagi pembicaraan satu pendeta itu di belakang aku aku boleh dua-dua menjual-jual pendeta silahkan kata nadi afi selamat sore bunana selamat sore saya nadi afi afi tarigan dari dari urayan ibu nana itu kok saya merasa bahwa kita ini sebagai Moria harus belajar penguasaan diri ya bu kali ya penguasaan diri dalam arti seperti tadi bu bilang kita sudah melakukan sesuatu gak dihargai sama orang misalnya event itu juga orang terdekat kita misalnya jadi kita nih berarti intinya tuh harus terus penguasaan diri sekaligus penyangkalan diri ya bu supaya kita terus merasakan damai sejahtera itu dan berusaha terus melakukan bagian kita apapun ceritanya pokoknya kita lakukan yang terbaik bagian kita nah sekarang bagaimana bu caranya kita menyangkal diri kita itu dalam artian supaya tetap ada damai sejahtera di hati kita ya itu aja terima kasih silahkan ibu langsung saja ya terima kasih Nanda Afi yang saya lakukan ibu Nanda kalau misalnya berada dalam situasi yang gak nyaman buat saya salah satu yang menolong saya ketika saya berpikir kalau Yesus ada dalam situasi ini apa ya yang dia lakukan bagaimana respon Yesus ketika dia ada dalam situasi ini saya kan pengen punya karakter seperti Kristus ya saya ingin juga berespon seperti Kristus jadi kalau ada dalam situasi-situasi yang orang gak hargain saya gitu ya apa ya saya alihkan pikiran saya Tuhan Yesus kalau engkau ada dalam posisi begini apa yang Tuhan Yesus lakukan ya mungkin Tuhan Yesus akan diem jadi saya ingat tuh bagaimana respon-respon Yesus ya ketika dia dihadapan para ahli-ahli agama para ahli-ahli Taurat segala macam gitu ya bagaimana responnya nah itu yang saya mau belajar gitu ya kadang saya juga gagal bu kadang saya juga gagal kadang kalau misalnya saya sudah tersudut gitu ya kadang saya juga respon saya salah gitu loh saya bisa membalas keluarkan kata-kata yang yang gak enak dalam apa dalam rangka membela diri gitu ya dalam rangka membenarkan diri tapi kemudian saya minta ampun sama Tuhan kalau respon saya salah gitu jadi itu yang pertama ibu mesti belajar bagaimana Yesus berespon dalam situasi itu gitu ya makanya tadi seperti yang saya bilang kita memang banyak hidup dalam firman supaya tahu respon Yesus kayak apa gitu ya dalam situasi-situasi seperti itu memang mengalihkan pikiran ini kita mesti belajar loh perempuan karena perempuan kadang-kadang kan mengutamakan perasaannya dulu gitu saya belajar bertahun-tahun untuk mengalihkan pikiran ya dulu saya yang saya renungkan itu kata-kata orang yang menyakiti saya sikap sikap tindakan orang yang menyakiti saya itu yang saya renungkan ya sebelum saya tidur itu yang saya pikirin sampai akhirnya air mata saya jatuh saya nangis sendiri saya kesel sendiri gitu ya gak bisa bales istri pendeta yang masih berantem sama orang gitu kan ya tapi saya makan dalam saya makan dalam karena saya gak bisa memanage pikiran saya gitu tapi kemudian ketika saya ngambil komitmen untuk hidup di dalam kebenaran saya mulai ubah cara berpikir saya yang salah yang merenungkan kata-kata orang yang merenungkan sikap dan tindakan orang saya belajar untuk apa sih kalau istilah bahasa inggrisnya let it go gitu loh udah lah lepasin aja gitu loh gak usah terlalu diurusin banget gak terlalu penting banget gitu ya kayak misalnya soal penghargaan itu tadi ya kita lakukan sesuatu gak dihargain yaudah gak penting banget lah buat saya jadi belajar untuk kita memilih memilah mana yang penting mana yang gak penting untuk kita pikirin gitu loh kalau enggak kita yang perintil-perintil pun yang gak penting-penting pun kita pikirin akhirnya itu yang buat kita stres gitu loh yang membuat kita jadinya jadi aduh jadi tertekan sendiri gitu hidupnya padahal bisa saja itu kita lepaskan gitu loh itu gak usah kita pikirin gitu ya kita kalau pilih P4-8 kan pikirkan yang manis yang mulia yang baik yang benar gitu nah jadi isi imajinasi kita dengan hal-hal yang benar sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kita gak kaget karena segala sesuatu yang apa yang keluar dari mulut ada apa yang kita lakukan dengan tindakan kita itu kan lahir dari pikiran dan dari hati kita bu nah kalau kita isi kita rajin mengisi setiap hari dengan kebenaran pikiran kita hati kita eh hati itu kan disebut perbendaraan yang baik apa yang keluar itu kan meluap dari hati kalau kita isi itu rutin jadi ketika ada peristiwa apa yang yang tiba-tiba nyelonong masuk dalam hidup kita respon kita bisa menjadi lebih baik karena apa karena perbendaraannya baik saya kira itu ya bu ya mudahan bisa menjawab ya terima kasih bu Nana ya sama-sama bu terima kasih bu atas pemaparannya dan begitu banyak tadi pertanyaan Muria dan kami merasa juga bahwa satu orang penanya itu bukan hanya buat dia pribadi tapi buat kita yang berkumpul di sini terima kasih